Pelaku carok dua lawan empat di Madura ternyata berbohong. Hasan Busri, 39, berbohong pada ibu dan adiknya, Werdi, 33, sebelum carok Madura di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada Jumat, 12 Januari 2024. Werdi bahkan tidak mengetahui lawan yang akan dihadapi saat carok Madura adalah seorang pendekar yang ditakuti. Carok Madura ini sebenarnya berawal dari masalah antara Hasan Busri dengan Mad Tanjar, 45, dan Mad Terdam, 26. Petang itu selepas maghrib, Hasan Busri yang hendak tahlil bertemu Mad Tanjar dan Mad Terdam. Hasan menyapa, namun entah mengapa Mad Tanjar justru tak terima. Jangan berani-berani menyapa saya, kata Mad Tanjar ditirukan Hasan Busri. Mereka cekcok, sampai-sampai Hasan ditempeleng Mad Tanjar sambil dipegangi Mad Terdam. Ketika itu ada seseorang yang melerai namun Mad Tanjar justru menantang Hasan. Ambil senjata mucarok dengan saya sekarang, kata Mad Tanjar. Kapolres bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan Hasan Busri memutuskan pulang dengan niat mengambil celurit. Di perjalanan ketemu saudaranya, mengajak saudara mengambil dua celurit, kata Febri. Hasan dan Werdi sempat izin pada ibunya, tapi tak diberi. Di rumah izin sama orang tua, orang tua melarang, gak usah pergi. Pelaku tetap maksa ke TKP, tempat kejadian perkara, jelas AKBP Febri Isman Jaya. Saat izin ke ibu inilah Hasan Busri memulai kebohongannya. Dia tidak memberitahu bahwa akan menghadapi Mad Tanjar dan Mad Terdam. Gak tahu, akan lawan Mad Tanjar. Cuma bilang saya itu punya masalah, kata Hasan Busri. Pun pada adiknya, Werdi, Hasan Busri juga tak menerangkan bakal melawan Mad Tanjar. Gak tahu, cuma taunya dipukul, kata Werdi. Empat korban carok Madura ini dikenal sebagai sosok pendekar yang ditakuti. Mad Tanjar merupakan seorang guru silat di dua desa. Sedangkan Mad Terdam merupakan adik Mad Tanjar. Sementara Najihri, 42, adalah pamannya. Ketiganya berasal dari desa Larangan Timur. Hafid justru adalah kerabat dari Hasan dan Werdi. Dia juga berasal dari desa yang sama dengan dua pelaku carok Madura, desa Bumi Anyar. Pria berusia 45 tahun itu adalah murid silat Mad Tanjar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.